Lahirnya ideologi komunisme di dunia Arab Berbicara komunisme memang masih menjadi isu yang menarik untuk dibahas Terlihat dari perjalanan paham ini yang seringkali bentrok dengan pemahaman Islam Mulai dari gagasan soal manifesto, keadilan, sampai pertarungan fisik Kita bukan sedang mengenang romantisme mujahidin Afganistan yang menumbangkan beruang merah Uni Soviet Melainkan kita membahas lahirnya komunisme di jantung negeri muslim di dunia Arab Kita bisa mulai bahasan ini dengan melihat aspek pergolakan politik di awal abad ke-20 Turki Usmani yang menanggung kekalahan besar saat perang dunia pertama dan menyatakan berubah menjadi negara republik Maka secara otomatis daerah yang selama ini dipertahankan mati-matian melawan kolonial Indis dan Pancis Harus tercecer dan menjadi negara-negara sendiri Isu kekalifahan masih sangat hangat namun para pemimpin Arab membuat kongres dan tangki lava Hanya sebagai simbol dan lebih gambelannya para raja Arab hanya berebut mahkota kalifah Kolonialisme yang bercokol di dunia Arab pun harus melepaskan cengkraman politik kolonialnya Sebelum kaum muslimin bersatu dan mengangkat simbol persatuan pada seorang raja Dan ini berhasil di tahun 1920-an seperti Mesir, Jordania, Irak, dan Suria Mereka menjadi merdeka dari kolonialisme Inggris dan Prancis Berjalannya ke pemimpinan para monarki setelah era kolonialisme membuat Genjalan yang ketara karena para pemuda, perwira, dan para intelektual di tahun 1940-an Menemukan ide untuk menurunkan konsep monarki yang dianggap feodal Seperti kita bisa lihat dengan adanya ikwanur muslimin Yang merupakan salah satu bentuk perlawanan kaum muslimin Menentang konsep feudalisme Sedangkan dari pihak sekuler ada gerakan komunisme Yang mencoba meruntukkan momok monarki Dalam perjalanannya gerakan Islam kalah ekstrim Dibanding gerakan Baht Dikarenakan gerakan Islam lebih membenarkan status quo kepada para raja Sedangkan gerakan Baht atau komunisme dalam gebrakannya Menjadi sebuah partai Motopartai ini adalah Persatuan kebebasan sosial Arab Kebebasan menekan pada kebebasan dari pengaruh barat Dan sosialisme menspesifikasikan pada sosialisme Arab Komunisme dipelopori oleh dua pemikir Yaitu Mikhail Aflak dan Salahuddin Al-Bitar Keduanya semasa kuda di Perancis sangat aktif Dalam studi-studi tentang komunisme Seperti Aflak yang mendirikan sedikit pelajar Arab di Sorbani Dan menelah tulisan-tulisan Karl Marx Ia kembali ke Syria pada 1932 Dan menjadi aktif dalam partai komunis di Perancis Singkatnya dalam perkembangan pemikiran Aflak dan Al-Bitar Yang juga menjadi pemasok gagasan bagi komunisme Harus menemui gelombang kritik dari para juniornya Seperti Saddam Hussein yang mengkudeta Hassan Gamal Abdul Nasir yang mengkudeta Singkat Presiden Muhammad Naguib dan Hasif Al-Assad yang menjadi Presiden Syria Tahun serius 1950-an Menjadi angin yang kencan bagi dunia Arab Dikarenakan para pemikir masih silau Dengan cara pandang komunisme yang mereka anggap menjadi Satu-satunya bentuk ideal untuk melawan kapitalisme barat Para pemikir Islam pun tak luput dari kecaman dan penyiksaan Para pimpinan negara di mana komunisme menguasai negeri-negeri Di dunia Arab Seperti Saikud yang harus berakhir di tiang gantungan Dan Marwan Hadid yang dikecam habis oleh General, Hakim dan para elit Untuk melumpuhkan gerakan Islam yang telah dibangun Marwan Hadid Komunisme pun makin kesini terus tergerus oleh perubahan politik Mulai dari jatuhnya sadam oleh Josbus dan gerakan Arab Spring Yang menggendor kekuasaan pasar Al-Assad di Syria Terima kasih telah menonton!